Bagi teman-teman yang memiliki ketertarikan terhadap pekerjaan atau profesi yang berhubungan dengan event, baik itu event sekolahan, kampus, formal, pemerintahan, instansi, atau bahkan sebuah konser berskala besar, ada baiknya kalian mengetahui sejumlah istilah yang umum terkait urusan di dalamnya. Terlebih lagi, jika kamu adalah seseorang yang ingin menggelutinya lebih jauh secara profesional. Melalui 13 pilihan ini, si Prama akan mengerangkum istilah umum yang didengar dalam berjalannya sebuah event. Pertama, EO, Event Organizer, atau penyelenggara acara adalah istilah dari penyedia jasa profesional untuk menyelenggarakan sebuah acara. Tugas dari EO adalah membantu kliennya untuk dapat merealisasikan suatu acara sesuai keinginan, bertanggung jawab atas perencanaan, tahap konseptual, hingga meliputi segala macam perencanaan dan kesiapan kelangsungan event. Kedua, LO LO merupakan personil yang harus menastikan artis di bawah tanggung jawab mereka terpenuhi kebutuhannya, sehingga mereka merasa nyaman dan aman selama berada di event. Tugas LO adalah menyediakan makanan dalam sebuah event terutama konser keterlibatan bintang tamu atau artis sebagai pengisi acara event tersebut. Jelas menjadi bagian penting tersendiri, ada beberapa kebutuhan mereka yang perlu dipenuhi. Namun dalam event tersebut, mereka pasti akan mengalami kesulitan mendapatkannya. Ketiga, Media Promosi Media Promosi adalah materi-materi yang digunakan untuk mempromosikan sebuah event. Biasanya berupa poster, flyer, baliho, sepanduk, dan merchandise. Media promosi seperti iklan, majalah, TV, radio, biasanya dibuat oleh IO atau promoter untuk nantinya akan dipublikasikan melalui media partner. Keempat, Stats Stats atau panggung merupakan spot yang menjadi pusat perhatian dari berlangsungnya sebuah event atau konser tersebut. Stats menjadi lokasi di mana konten acara utama biasanya dijalankan. Kelima, Backdrop Backdrop merupakan latar belakang panggung yang berisikan informasi berupa ilustrasi dengan teks nama event atau bahkan video jika backdrop didukung menggunakan layar LED atau LCD sebagai fasilitasnya. Keenam, Rundown Rundown atau susunan acara yang berisikan konten-konten acara di atas panggung berikut waktu berlangsungnya. Dalam penyusunan Rundown, tidak bisa sembarangan ketika menyusun jadwal tampil karena suatu konten membutuhkan pertimbangan dari berbagai aspek, juga pihak lain yang dilibatkan. Ketujuh, PIC PIC adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang ditunjuk bertanggung jawab secara spesifik atas hal-hal tertentu dalam event. Delapan, Briefing Briefing merupakan sebuah meeting kecil atau mengarahkan singkat kepada seluruh staff dan panitia yang akan bertugas agar lebih jelas dengan job desk atau pekerjaan masing-masing. Kesembilan, FOH FOH adalah tempat mulai dari depan pintu masuk di mana para pengunjung bisa membeli tiket atau memasuki gate sampai dengan pembatas paling depan. Sebelum penonton atau pengunjung bisa menikmati pertunjukan, orang yang mengistilahkan FOH sebagai ruang atau tenda operator, tempat pengoperasian sound system, lighting, multimedia, dan sebagainya. Sebelum, Show Director Show Director adalah orang yang bertanggung jawab atas kualitas sajian acara secara menyeluruh, baik dari segi artistik maupun kenyamanan penontonnya. Biasanya, Show Director akan memiliki tim yang terdiri dari Art Director, Stats Manager, Sonic Engineering, Lightning Man, Security, dan Runner. Sebelas, Stats Manager Adalah seorang yang bertanggung jawab penuh dengan segala yang terjadi di panggung. Stats Manager memiliki memenang penuh dalam mengatur alur konten panggung dan mengatur segala keperluan di panggung mulai dari lighting, make, dan lain sebagainya. Dua belas, Runner Sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas menjadi penghubung antara Show Director dengan pihak-pihak lainnya. Itulah sejumlah istilah-istilah dasar, namun penting diketahui dari balik layar pelaksanaan event. Semoga sedikit rangkuman ini juga akan membantu bagi teman-teman yang baru ingin berkenalan dengan bidang event. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.